Di plopinya yang perlu di cek, tap, bersihkan, kalau sudah di tap masih hasilnya kabur atau tidak rata, coba... Kita makan dulu bang, nasi apa itu kamu bro? Goreng Goreng apa? Nasi goreng merah Nasi goreng merah, beras ketan Goreng merah, beras ketan Goreng merah, beras ketan Oke bang, ini kita bang, makan dulu bang ya Kita makan dulu bang, makan dulu bang Makan dulu kita bang Oke bang, ini nasi campur bang, saya tidak suka nasi goreng bang, soalnya kering bang Bismillah 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 Apa isinya ini? Masih campur ini Ayam Apa? Ayam Paha-paha Tidak 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 Hai magnetnya jangan sangkai cintanya itu enggak enggak rata banget jadi yang perlu dicek itu roll magnetnya kemudian kedua teman-teman juga perlu cek tolerannya Apakah maksimal turunnya ya Apakah maksimal turun di developing ya karena di sempat dapat biasa kabur separuh ya tersebagian itu karena persoalan cinta enggak maksimal turunnya dari ketrik ke developingnya Bang untuk generasi Yosera sebetulnya bukan juga semua bukan cuma mesin Yosera ketika Tintanya tidak maksimal turunnya atau di tinta di developingnya itu tidak rata bukan cuma mesin Yosera mesin Iat pun bisa terjadi seperti itu Bang kalau roll magnetnya itu sudah tua sudah putih hilang lapisannya itu Bang ini tapi ini Bang saya satu tahun ini baru makan nasi campur ini Bang sudah satu tahun lebih ini di Mbak City karena kemarin kita di seluruh setengah banget Nah kita lanjut lagi teman-teman juga pengguna-pengguna Yosera kalau hasilnya lebih mau lebih nge-block yang perlu diperiksa atau teman-teman teman-teman coba ganti merek tinta lah ya biar tinta serang jadi judulnya nih bro nanti Hai mesin Yosera hasilnya separuh pucat teman-teman bisa mengecek ganti tinta dulu kosongkan kalau perlu di lap oke Ini adalah kahwin k bossnya Samaan beberapa sekerja terjadi teman-teman air OH oke 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 dan oke 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 ada kerepuknya bro betulnya untuk mesin Yosera itu sebetulnya enggak terlalu seribat mesin-mesin besar yang paling penting teman-teman mengeceknya itu larinya cuma di developing kalau kalian sudah buka kemudian kalian lihat secara manual dan bongkar itu dan kalian bisa melihat disitu kalau tidak rata tintanya berarti sudah positif masalahnya dari developingnya nah caranya kalau enggak rata begitu Bang seharusnya dibersihkan kembali di tap jadi ceritanya di tap jadi mesin Yosera yang hasilnya kabur sebelah atau pucat sebelah solusinya teman-teman ganti tinta atau kalian tap kembali bersihkan ulang hai 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 kemudian Hai antara selanjutnya kalian disitu akan menjumpai kalau kalian tarik keluar drum itu ada namanya cas Bang ada casnya nah kalian itu ada warna biru-biru mudah yang bisa digeser kiri-kanan untuk pembersihan tadi koronanya nah teman-teman juga bisa mengganti tali koronanya kalau sudah bengkok-bengkok ya cuma memang saya enggak belum pernah mengganti tali koronanya jadi saya belum sempat nge-share ke teman-teman cara mengganti tali koronanya mesin Yosera nya kalau seumpama teman-teman sudah mengetap ya inilah dia bercerita banget santai aja banget kalau seumpama sudah ditapasinya belum rata lebih baik jalan yang teman-teman harus lakukan langkahnya adalah mengganti merek tinta ke merek apa kalau rekomendasi dari saya tuh ke merek serah Bang merah serah itu jauh lebih bagus bro 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 cken k Flew mabak muito bagus jauh lebih bagus dari sini mudah 1 jumis 13 menonjauh nah jadi jika teman-teman punya masalah di mesin Yosera nya hasilnya separuh kabur atau kurang terang teman-teman perlu mengecek di plopping nya di plopping nya yang perlu di cek tap bersihkan kalau sudah di tap masih hasilnya kabur atau tidak rata coba ganti merek gintang ke merek sera mungkin begitu bang karena kita sudah makan ini bang bro bagaimana sudah kenyang bro kalau benar-benar penyak sekali benar-benar penyak sekali atau penyak sedikit mungkin seperti itu bang lain kali kita akan buat sambil makan sambil menjawab komentarnya teman-teman oke next